Intro Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN menggelar Silaturahim Syawal 1443 Hijriah di Gedung Serbaguna Yayasan Syarif Vidayatullah, Koja, Jakarta Utara Acara ini dihadiri Mabi dan Pinsako SPN peserta secara luring dan daring dari 50 titik di 34 provinsi melalui aplikasi Zoom mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas para Mabi dan Pinsako agar mereka memahami bagaimana peran, tugas pokok dan fungsi dari SAKO SPN Ketua Pinsako Nas Herlan Maulana Muhammad menyatakan SAKO SPN menjadi gerda terdepan dalam pembinaan generasi muda mulai dari tingkat siaga hingga penegak dan pandega Bahwa SAKO itu sebagai gerda terdepan dalam pembinaan generus mulai dari tingkat paling bawah siaga, penggalang, penegak, pandega Jadi itu merupakan suatu kesinambungan yang kita harapkan bisa memiliki 3 sukses alim fakih, berahlakul karimah, dan mandiri Itu menjadi harapan kita bersama sehingga nantinya para generasi ini bisa menjadi generasi emas Nantinya pada Indonesia 2045 kita memiliki para generasi-generasi emas yang mengisi bonus demografi di Indonesia Pembinaan generasi penerus melalui gerakan kepramukaan akan terus dijalankan LDI sehingga dapat menghasilkan para generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing menghadapi bonus demografi menuju Indonesia emas 2045 Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Ijazah Kumallahu Khairah telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton